Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Oke, saya mau ke Ibu Airin, Ibu. Bagaimana ini pandangan Ibu terkait tentang adanya inovasi atau inisiatif pemerintah mempraktekan adanya metode Omnibus Law ini, Ibu? Kalau misalnya menurut pandangan saya, inovasi yang diterapkan oleh pemerintah itu sangat bagus. Kenapa? Karena selama ini memang banyak sekali peraturan-peraturan. Kemudian semakin banyaknya badan-badan independen juga di pemerintahan. Kemudian dengan adanya banyaknya peraturan tersebut, sehingga masyarakat pun dalam melakukan pengurusan, tentu kan tambah lagi yang namanya prosedurnya, kayak gitu. Nah, padahal yang seperti Pak Malo bilang tadi, bahwasannya pemerintah membuat aturan itu untuk mempermudah masyarakat. Untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, ya Pak? Nah, karena hal tersebut sudah memang menjadi tujuan dari negara, Nah, mau tidak mau pandangan saya adalah dengan adanya rancangan undang-undang ini sangat bagus sekali. Namun harus diperhatikan pasal-perpasalnya. Apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang akan dijadikan aturan baru seperti itu. Jangan di satu sisi, misalnya nih ya contoh, di satu sisi buru aja yang lebih ditonjolkan. Dan di sisi lain, pengusaha yang tidak dimenangkan, tapi seimbang kayak gitu. Seperti itu menurut saya. Berarti konsepnya baik namun perlu revisi lagi. Iya, betul. Saya ingin kita juga ada masuk pertanyaan dari email, dari Ronald. Agar ada jaminan bahwa Omnibus Law bisa benar-benar mengakselerasi urusan investasi dan penciptaan lapangan kerja, perlukah monitoring dan evaluasi dari lembaga yang benar-benar kuat? Seperti apa seharusnya? Mungkin Pak Malau bisa jawab bagaimana Pak? Kira-kira memang perlu adakah yang memonitoring lembaga apa kira-kira itu Pak? Saya kira pertanyaannya ini masih terlalu jauh. Masalah monitoring. Karena kalau kita bicara monitoring, berarti undang-undangnya sudah jadi. Ini undang-undangnya sebenarnya masih di awang-awang lah. Masih perjuangan. Tapi kalau dikatakan atau pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya undang-undang ini dalam proses pembuatan rencangan undang-undang ini yang sekarang sudah sampai di DPR ini, benar-benar masyarakat turu aktif. Ya, sebenarnya itu yang penting dari pertanyaannya. Bagaimana dalam proses pembahasan di DPR ini, masyarakat turu aktif. Terutama di DPR sendiri. DPR sendiri pun jangan serta-merta nanti saya khawatir produk hukum ini nanti lebih dominan kepada produk politik. Karena bagaimanapun sebuah undang-undang ini sebenarnya harus benar-benar diuji. Kalau pemerintah yang menginisiasi undang-undang Omnibus Lo ini, rancangan undang mencipta kerja, tentu mereka sebelumnya sudah melakukan yang namanya dengan naskah akademik. Ya, naskah akademik ya. Berdasarkan naskah akademik inilah muncul draft undang-undang, rancangan undang-undang. Sekarang inti DPR ini harus benar-benar menguji, bila penting DPR membuat naskah akademik tangdingan. Sehingga dapat dipersandingkan nanti, bisa dibedakan, dikomparatifkan antara naskah akademik yang dikerjakan oleh pemerintah dengan naskah akademik yang dibuat DPR. Karena jangan nanti DPR ini menelan bulat-bulat rancangan yang dibuat oleh pemerintah. Ini nanti akhirnya menjadi dipaksakan. Sesuatu undang-undang yang dipaksakan pasti nanti masalah. Misalnya contoh apa yang masalah yang timbul. Khawatirnya nanti, begitu undang-undang ini disahkan, setiap hari ada orang yang melakukan judulkan review. Setiap hari ada nanti, maka ada juga tanda banyaknya. Jadi itu harus hati-hati. Saya mau ke Ibu Airin, Ibu. Singkat saja, Ibu. Seperti yang kita sudah tahu kan, Omnibusro ini sudah dibuat dan draftnya juga sudah sampai ke DPR. Nah, apa saja seharusnya langkah yang dilakukan untuk revisi undang-undang cipta kerja ini, Ibu? Singkat saja, boleh Ibu. Oke, langkah yang harus dilakukan adalah, yang pertama dengan adanya rancangan undang-undang ini, sebenarnya di setiap daerah itu harus ada yang namanya sosialisasi. Ya biasanya kan sosialisasi itu setelah undang-undang itu diwisahkan kayak gitu. Kalau ini sosialisasi di mana nantinya bagaimana sih menurut Anda kalau misalnya undang-undang cipta kerja ini sudah dilaksanakan. Dan terus habis itu meminta yang namanya di daerah-daerah itu adakan workshop. Nah, melihat bagaimana yang namanya kelemahan, lalu kelebihan dari undang-undang cipta kerja ini. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Karena kan kalau seandainya undang-undang tersebut itu masih dalam rancangan dan masih digodok di DPR, itu masih bisa untuk direvisi kembali kayak gitu. Jangan sampai seperti yang dibilang rekan saya Pak Malau, itu nanti kalau sudah jadi, disakan kayak gitu ya. Nah, nanti ada pasal per pasal itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Oke, ya. Bukan bisa ditambahkan? Bisa? Boleh, Pak. Oke, boleh. Singkat saja boleh ya, Pak? Ya, saya tambahkan sedikit. Saya khawatir, saya khawatirkan, yang saya khawatirkan dari undang-undang cipta ini, nanti dia bisa lolos, dipaksakan gitu ya. Karena ini sudah terjadi sebelumnya, seperti undang-undang perubahan undang-undang KPK. Oke. Ya, ini pemerintah melakukan perubahan, boleh dikatakan tertutup, hampir masyarakat tidak dilibatkan. Iya. Sehingga tiba-tiba muncul undang-undang nomor 19 tahun 2019, ya, langsung disakan. Walaupun, dan kita lihat penolakan juga bertubi-tubi dari masyarakat, tapi ini jalan terus. Saya khawatirnya, karena semangatnya pemerintah, ya, karena semangatnya eksekutif untuk memperhatikan segera Unibus Lui ini, nanti masuk-masukan itu juga nanti dilakukan pembahasan-pembahasan secara tertutup. Karena sebelum ini sampai kepada DPR, ya, pemerintah juga melakukan pembahasan ini secara tertutup. Sehingga banyak para masyarakat, stakeholder yang merasa terkaget dibuatnya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Jika dilihat penggunaan konsep Omnibus Law, sepertinya mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam hubungan hirarki sejajar, horizontal, maupun vertikal. Selain ini, Omnibus Law juga dapat meningkatkan iklim investasi. Walaupun saat ini ada pro dan kontra, terutama yang masih hangat-hangatnya pada saat ini bahas, itu adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, tapi sebaliknya, ini akan mempermudah investor untuk pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kita tunggu saja keputusan pemerintah dan DPR selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Malau dan Ibu Airin yang sudah hadir dan berbagi ilmu bersama dengan pemirsa ProdiTalk. Ya, tetap saksikan ProdiTalk episode yang mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu menarik untuk diikuti tentunya. Saya Lydia dan Segenapro yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!